Ketika mendengar konsep minimalis, mungkin kita akan tertuju pada sebuah arsitektur bangunan atau desain interior sebuah rumah, atau mungkin dalam hal-hal passion dan penampilan. Eits, tapi bukan hanya itu loh, konsep dari minimalis juga bisa diterapkan sebagai gaya hidup. Ya, gaya hidup yang bisa kita terapkan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jepang merupakan salah satu negara yang banyak mempelopori gaya hidup minimalis ini, dengan konsepnya yaitu less is more, atau lebih sedikit lebih baik. Di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini gaya hidup minimalis sedang menjadi sebuah tren, karena konsepnya yang praktis dan simpel akan mudah menarik perhatian orang-orang untuk mengenal dan menerapkan gaya hidup ini. Jadi, sebenarnya apa sih gaya hidup minimalis itu? Gaya hidup minimalis merupakan suatu konsep dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kesederhanaan, di mana prinsip dari gaya hidup ini akan mengajarkan kita untuk lebih mensyukuri apa yang sudah kita miliki, dan fokus pada hal-hal yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Dengan kata lain, gaya hidup minimalis juga diartikan sebagai sarana untuk menghilangkan distraksi dari segala aspek kehidupan yang banyak menemukan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Sehingga, kita hanya akan fokus pada segala prioritas yang memberikan nilai dalam kehidupan kita. Seseorang yang menjalani gaya hidup minimalis akan menjalani kehidupannya dengan sangat sederhana, karena pada umumnya mereka tidak suka hidup dalam kemewahan. Meskipun, mungkin mereka memiliki kemampuan finansial untuk hidup dalam kemewahan tersebut, tetapi mereka lebih senang menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kesederhanaan. Seorang pelaku gaya hidup minimalis akan selalu mindfulness terhadap barang yang mereka miliki. Mereka lebih senang dengan sedikit barang, dan mereka juga akan lebih selektif dalam memilih dan menyimpan barang apa saja yang mereka butuhkan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini mereka lakukan agar kehidupan mereka lebih fleksibel dan tidak terikat oleh barang-barang di sekeliling mereka. Dapat kita tarik kesimpulan, inti dari gaya hidup minimalis adalah hiduplah dengan penuh kesederhanaan. Syukurilah kehidupan dan apapun yang sudah kita miliki saat ini tanpa harus membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dan terus terobsesi untuk memiliki lebih banyak materi atau mengikuti tren-tren yang sifatnya hanya sementara. Gaya hidup minimalis juga akan mengajarkan kita untuk tetap hidup dengan penuh kesadaran, tidak berlebihan, serta mampu melepaskan apapun yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa fokus pada hal-hal yang kita butuhkan, sehingga akan membuat kualitas hidup kita jauh lebih baik lagi. Itu tadi penjelasan mengenai gaya hidup minimalis. Apakah kalian merasa tertarik untuk berkenalan bahkan menjalani gaya hidup minimalis ini? Jika kalian tertarik untuk memulai gaya hidup minimalis, nggak ada salahnya kita sama-sama belajar. Karena hidup merupakan sebuah proses, maka lakukanlah sesuatu dari hal-hal yang terkecil dimulai dari diri kita. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu, tapi harus tetap konsisten, dan jangan hanya sekedar mengikuti tren semata. Dan yang terpenting, kita harus selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki pilihan dan prinsipnya masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Gaya hidup minimalis mungkin bisa cocok dengan diri kita, tapi belum tentu bagi orang lain. Ketika kita yakin ingin memulai gaya hidup minimalis, dan dirasa bahwa konsep dan prinsip dari gaya hidup ini cocok untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yuk mari kita coba saat ini juga. Mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memiliki definisi gaya hidup minimalis versi kalian, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih telah menonton!